Intro Salam sahabat presisi, Flores Metro Jakarta Utara Saya, Brik Tenoren, akan menginformasikan berita viral dari media sosial Anggota Babinkam Tipmas, Polsek Cilincing Bergerak cepat mengevakuasi seorang sopir kontainer yang mengalami sakit di dalam mobilnya pada Kamis 23 November 2023 Karena sakit, sopir tersebut tidak mampu mengendarai mobilnya dan berhenti di tengah jalan Raya Cilincing hingga menyebabkan kemacetan Si sopir langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan tindakan medis Berita viral selanjutnya Seorang pria berinisial RT sempat menjadi bulan-bulanan warga Karena kepergok memasuki rumah warga Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu 22 November 2023 Sedangkan, salah seorang rekan pelaku berhasil kabur karena mendengar petugas keamanan melakukan patroli Mendengar informasi tersebut, anggota reskrim Polsek Tanjung Priuk meluncur ke lokasi kejadian dan mengamankan RT kema Polsek guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut Selanjutnya, kami sampaikan informasi arus lalu lintas dari CCTV Common Center, Pores Metro Jakarta Utara Dari Sunter Jubile, arus lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 Selanjutnya, dari Pluit Raya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Sahabat presisi Polsek Metro Jakarta Utara, mari hidupkan kembali pos kamling di lingkungan kita Salam presisi Selamat menikmati